Sampai jumpa di video selanjutnya. Program ini akan mengajak Anda untuk belajar, mengkoreksi, memperbaiki, dan memperindah bacaan Al-Quran kita. Karena membetulkan tilawah kita sangat penting untuk menjempurnakan bacaan Al-Quran. Sahabat keluarga muslim di rumah juga kami undang untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor 061-7944-280. Atau mengirimkan rekaman suara Anda melalui aplikasi WhatsApp dengan meng-add kontak kami 0813-977-99206. Kami akan mentelaah bacaan Al-Quran Anda di setiap episode Tahsin Tilawah. Mari bersama belajar, mengkoreksi, memperbaiki, dan memperindah bacaan Al-Quran kita di program Tahsin Tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ya, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, dan begitu juga kepada sahabat Arisalah yang pada saat ini mendengarkan program Tahsin Tilawah Al-Quran kita. Ya, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup buat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa kabarnya pada sore hari ini, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selam memberikan keberkahan hidup buat kita. Amin. Salat dan salam, tak lupa kita diahkan kepada Rasulullah SAW yang merupakan suri ta'ala dan contoh baik buat kita. Tentunya dengan bagaimana beribadah dan bermu'amalah yang baik. Tidak lupa kita mencontoh Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan insyaAllah kita mendapatkan syafatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbah Alamin. Ya, baik pemirsa. Senang sekali saya muslim hadir pada sore hari ini dalam program Tahsin Tilawah Al-Quran. Program Tahsin Tilawah Al-Quran ini adalah di mana nanti kita sama-sama belajar membaca Al-Quran. Ketika nanti ada sahabat keluarga muslim yang kita ajak untuk membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 27, ayat 28 sampai 29. Dan bacaannya barangkali ada yang kurang baik. Kita akan mencoba memperbaikinya dari segi tajwid dan hukumnya. Dan Alhamdulillah ya, di studio akhi muslim tidak sendiri karena sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Irham Dongoran. Bagaimana kalau kita sahabat terlebih dahulu? Assalamualaikum Ustaz. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Ustaz walaupun masih sibuk terus Ustaz ya. InsyaAllah semangat. Baik pemirsa di rumah, pada hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 28 sampai 29. Namun kita tunggu dulu, barangkali ada yang mau nelfon langsung, ditahan dulu. Nanti kita akan angkat di segmen kedua. Kita akan berdiskusi dulu bersama Ustaz tentang barangkali hukum dari huruf Ilhar Ustaz. Karena kan kita sudah selesai tentang pembahasan makhirjuh huruf. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Dan pada saat ini kita mencoba untuk membahas tentang huruf Ilhar dan bagaimana cara pengucapan dan pembacaannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Salam TV dan juga pendengar Radio Arisalah. Kita juga ikut ya. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan coba membahas sedikit tentang hukum tajid yang terkait dengan idhar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, idhar itu muncul dari nunmati atau tanwin. Artinya, apabila ada nunmati atau tanwin, nunmati dan tanwin ini sama. Artinya secara fisiknya berbeda, bentuknya berbeda. Namun secara esensialnya, secara mendasarnya itu sama pengucapannya. Makanya dalam ilmu nahu, definisi dari tanwin itu sendiri adalah nunun sakinah katanya. Kata ulama. Nun yang mati. Padahal dia tanwin. Nah itulah. Artinya yang ingin saya tanamkan kepada kita adalah hukum tanwin. Yang tanwin an, un, in dan juga nunmati itu sama pengucapannya. Nah, kalau sama pengucapannya, maka konsekuensinya juga sama. Artinya hukumnya sama. Apabila danun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijahiyah yang ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28, 29, begitu ya. Maka dikatakan oleh para ulama, dari ulama ahli Al-Quran begitu, ada empat hukum kata mereka. Yang pertama itu adalah idhar, yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga adalah idram, dan yang keempat adalah ikhlab. Begitu ya. Nah, ini sangat masyur di kalangan kita. Ini hukum yang pembesar-pembesarnya lah seperti itu sih. Iya, hukum pembesar-pembesarnya. Dan memang tidak lepas dari itu. Kata kuncinya adalah nunmati atau tanwin. Kenapa harus nunmati atau tanwin? Karena huruf, kenapa tidak huruf lain? Kenapa tidak huruf ba? Kenapa tidak huruf alif? Kenapa tidak huruf yang lain? Karena yang paling banyak mempengaruhi itu adalah nunmati atau tanwin. Kalau alif mati, yang bahwanya, ya malun, itu tidak mempengaruhi. Ya sudah, mati saja, begitu istilahnya kata kasarnya. Tidak pengaruhi kepada huruf lain. Tetapi kalau nunmati, yang mati, atau sukun, makanya dia akan mempengaruhi huruf lain. Makanya dibahas hukumnya. Contoh, فَمَنْ يَعْمَلْ Nunmati ketemu ya. Pengaruh dia. Pengaruh. Dengan pengucapan ya itu. Makanya dibahas. Tapi kalau bayang mati, tidak pengaruh kepada huruf lain. Contoh mungkin, يَبَعَثُهُمُ اللَّهُ Tidak pengaruh kepada Ain. Tidak menjadikan Ain itu panjang atau berubah sifatnya. Tapi kalau nunmati, bisa merubah sifat huruf lain. Contoh, sifat huruf lain itu adalah sifat waw. Yang seharusnya waw itu tidak berdengung, tapi gara nunmati berdengung jadinya. Miu. Nah, gitu. Ya, kalau tidak ada nunmati, bisa saja. Ya. Tapi kalau ada nunmati, mempengaruhi, jadi dengung dia. Makanya kita bahas tentang nunmati atau tanwin. Oke lah para pemirsa, salam tipi. Kesimpulannya, nunmati atau tanwin banyak mempengaruhi huruf hijaiyah. Dan huruf yang terpengaruhi ini, atau huruf hijai yang terpengaruhi ini, terbagi menjadi empat hukum tadi. Ustaz Muslim ya. Apa tadi Ustaz? Ithar, kemudian Idogom, Ikhfa, dan Ikhlam. Pada kesempatan kali ini, kita bahas tentang Ithar. Ithar artinya itu adalah jelas. Waw haro. Waw haro. Pengertian dari jelas apa? Pengertian jelas artinya adalah tidak boleh disamarsamarkan. Disamarsamarkan. Ikhfa namanya. Dan tidak boleh dimasukkan. Idogom namanya. Dan tidak boleh ditukar. Ikhla namanya. Huruf Ithar itu ada enam. Ha, kho, ain, ghoin, ha, yang besar, dan hamzah. Artinya kalau ada nunmati atau tanwin bertemu dengan huruf yang enam ini, tidak boleh dimasukkan. Contoh, watan hituna. Tidak boleh dibaca. Itu dimasukkan. Harus diidharkan. Atau diikhfakan. Watahituna. Salah. Atau ditukar, nunmati menjadi mim. Watamhituna. Tidak boleh. Harus dibaca, nunmati bertemu dengan huruf Ithar. Itu seperti H, harus dibaca dengan jelas. Tan, hai. Jangan diobah-obah. Berapa hurufnya tadi? Enam. Coba, set apa tadi? Yang pertama, H. Yang kedua, kho. Kemudian, ain. Lain. Kemudian, ha besar. Ha besar, dan hamzah. Apabila nunmati atau tanwin bertemu dengan huruf yang enam ini, maka tidak boleh dipanjangkan, dimasukkan, disamarkan, dan juga ditukar menjadi huruf lain. Mungkin kita kasih contoh sedikit, ya mungkin. Ya, sedikit. Contoh, di huruf H, H kecil. Watanhituna. Kalau di H besar, contohnya adalah, Inna allaha, inna salata tanha, 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 anil fahsya'i wal mungkar. Tidak boleh dibaca, tanha. Contoh, untuk huruf alif atau hamzah, itu adalah, yan awna. Yan awna, jelas. Untuk hamzah. Itu untuk hamzah. Apa lagi? Ain. Yan ikun. Yan ikun. Yan ikun. Yan ikun. Kemudian huruf goin, banyak sebenarnya dalam Al-Quran, tapi kesimpulannya, kesimpulannya adalah tidak boleh, ini merupakan warning ini, tidak boleh. Yang jelas, jangan ditekan. Itu dia, jangan ditekan. Harus jelas dan cepat. Tanhi, tanawna. Begitu, saya rasa. Itulah kesimpulan daripada hukum idhar. Dari hukum-hukum tajwid, itu ada empat tadi, idhar, idham, ikhfa, dan ikhlab. Kesimpulannya, idhar itu harus dijelaskan dan tidak boleh ditekan, tidak boleh dipanjangkan. Dan hurufnya ada enam. Ha, kho, ain, lo, ha, hamzah. Ya, baik pemirsa, di rumah itu tadi pembahasan kita tentang huruf idhar. Ada enam yang telah disampaikan oleh Ustaz Iram Damoran. Tentunya nanti di segmen kedua, kita mengajak buat pemirsa yang ingin membaca surah Al-Baqarah. Dimulai dari ayat 28 dan 29, Ustaz ya. Silahkan nanti hubungi kami di 061-7944-280. Kita ulangi di 061-7944-280. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Selamat menikmati.